Nah kalau kita bisa ngadepin fitnah yang di level sini, kita bisa ngadepin fitnah berikutnya, terus berikutnya, sampai kita ngadepin fitnah dajjah, sanggup. Tapi kalau baru di level sini aja, udah terpuruk, udah kena jebakan fitnahnya, apalagi ngadepin yang diatasnya, apalagi yang diatasnya, apalagi dajjah. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadith, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan bermunculan umarok, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, barang siapa memasuki mereka, memasuki mereka itu memasuki dekat-dekat sama mereka, satu, dua, membenarkan kedustaan mereka, udah tahu dia bohong, eh dibela juga. Terus yang ketiga, menolong kezoliman mereka, udah tahu dia zolim, dibela juga. Nah, jadi saudaraku rahimahumullah, Nabi mengatakan dalam hadith ini, bahwasannya dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, sungguh semenjak Allah ciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang Nabi pun, melainkan memperingatkan umatnya tentang dajjal. Sementara aku ini Nabi terakhir, kalian adalah umat terakhir, maka tidak bisa dipungkiri lagi, dajjal akan keluar di tengah-tengah kalian. Jadi dajjal itu fitnah dahsyat. Jadi ibarat gunung, puncaknya gunung fitnah ini dajjal. Puncaknya itu dajjal. Maka dalam hadith yang lain kata Nabi, dajjal disebut-sebut di dekat Rasulullah Sallam. Maka Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kukkhawatirkan dari fitnanya dajjal. Dan tidak ada seseorang yang selamat dari rangkaian fitnah itu, melainkan dia pasti selamat menghadapi fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar, kecuali untuk menyambut fitnah dajjal. Ini ujung akhirnya di bawah ini, gak kelihatan ya. Jadi di bawah sini nih. Tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia, yang kecil maupun yang besar fitnahnya, kecuali untuk menyambut kedatangan fitnah dajjal. Dajjal. Jadi artinya gini, fitnah ini akan makin nanjak, makin nanjak, sampai puncak fitnah muncul. Nah kalau kita bisa menghadapi fitnah yang di level sini, kita bisa menghadapi fitnah berikutnya. Sampai kita menghadapi fitnah dajjal, sanggup. Tapi kalau baru di level sini aja, udah terpuruk, udah kena jebakan fitnahnya, apalagi menghadapi yang di atasnya, apalagi yang di atasnya, apalagi dajjal. Makanya saya bilang, mereka-mereka yang sekarang walak sama dujel, dajjal-dajjal kecil, nanti kalau dajjal yang beneran datang, apalagi walaknya lebih berat lagi. Karena apa? Si dajjal itu punya 1001 tipu daya, yang sekarang aja baru 99 tipu daya aja udah kena. Apalagi ngadapin 1001 tipu daya. Nah jadi sekalipun oknum dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini, harus menghadapi fitnah, yang Nabi Muhammad SAW lebih takuti menimpa umat Islam daripada fitnah dajjal. Kami menyebutnya sebagai sistem dajjal. Sedangkan Nabi menyebutkannya kepada sahabat Abu Zar al-Ghifari dalam hadis berikut ini. Aku mendengar Abu Zar berkata, aku berjalan gandengan tangan dengan Rasulullah SAW menuju rumah Nabi. Terus aku mendengar Nabi bersabda, Gheiru dajjali akhwafu ala ummati minat dajjal. Selain dajjal, ada yang lebih kutahkuti atas umatku. Ketika Abu Zar khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, maka Abu Zar bertanya, Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih kutahkuti menimpa umatmu selain dajjal itu apa? Kata Nabi, al-aimmatu al-mudilli, para imam yang menyesatkan. Jadi sebelum dajjal, Nabi khawatir adanya al-aimmat al-mudilli, para imam yang menyesatkan. Nah, para imam yang menyesatkan bisa bermakna satu, para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah Ta'ala, serta petunjuk Nabi Muhammad SAW, Quran dan Sunnah, atau bisa berarti para ulama' su' Ya, ulama' su' itu lawannya ulama' khair. Mereka mengambil posisi berpihak loyal dan mendukung sistem dajjal, dan menentang sistem Allah. Pernah dengar gak? Ada sosok yang sampai mengatakan, kita tidak dibenarkan mengikuti pemerintahan gaya Nabi Muhammad SAW. Orang dengar ya, orang ngomong gitu. Nekat itu orang. Nekat. Kalau bukan mengikuti pemerintahan Nabi Muhammad SAW, mengikuti pemerintahan mana? Memang ada jaminan yang selain daripada Nabi SAW. Tatanannya. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam dewasa ini, yang disebut dengan mulkan jeberiatan. para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Sehingga Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadith, apakah kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan bermunculan umarok, pemimpin-pemimpin, penguasa-penguasa, barang siapa memasuki mereka, memasuki mereka itu memasuki dekat-dekat sama mereka. Satu. Dua, membenarkan kedustaan mereka. Udah tahu dia bohong. Eh, dibela juga. Terus yang ketiga, menolong kezoliman mereka. Udah tahu dia zolim. Dibela juga. Maka kata Nabi yang kayak begini ini, Satu. Dia tidak termasuk golonganku. Leisamin ni. Dia tidak masuk golonganku. Tidak diaku sama Nabi SAW. Yang kedua kata Nabi, aku bukan golongan dia. Nabi tidak mau dikait-kaitkan dengan dia. Biar kata dia salawatan beberapa kali sehari juga gitu kan. Kagak diakui sama Nabi. Dan yang ketiga kata Nabi, dia tidak akan mendatangi telagaku. Tidak berhak dia menerima air dari telagaku. Tapi barang siapa, tidak memasuki mereka. Tidak dekat-dekat sama umarok yang model begitu. Dua, tidak membantu kezoliman mereka. Tidak membenarkan kedustaan mereka. Maka Nabi jamin. Huamini. Dia termasuk golonganku. Diaku sama Nabi sebagai umat Muhammad SAW. Yang kedua, aku termasuk golongannya. Nabi mau dikait-kaitkan dengan dia. Dan yang ketiga, dia akan mendatangi telagaku. Masya Allah. Jadi, saudara ku rahimahumullah, alangkah naifnya. Kalau kita sudah menyadari ini zaman seperti ini, terus kemudian, kita masih menganggap bahwa ya, a'im mahmud dilin ini, ini yang layak kita ikuti terus. Dengan dalih misalnya, awal ulil amri. Ya, assalamualaikum. Nah, jadi, Allah sampai menggambarkan betapa menyesalnya nanti orang-orang yang naif ini. Yang dengan alasan ulil amri, gitu kan, mesti ditaati, gitu kan, betapa nyesalnya mereka. Di mana Allah jelaskan? Di surat Al-Azab 66, 67, 68 Kata Allah Ta'ala Pada hari ketika muka penghuni neraka dibolak-balik di api neraka Mereka akan berkata Alangkah baiknya seandainya dulu di dunia kami taat pada Allah dan taat pada Rasul Terus mereka lanjutkan di ayat 67 Mereka berkata Ya Rab kami, sungguh kami dulu mentaati pemimpin-pemimpin kami Dan pembesar-pembesar kami Ternyata mereka menyesatkan kami dari jalan yang benar Sebuah penyesalan yang sudah terlambat Sudah tidak ada gunanya Sudah dibilangin dari dulu Ini tidak begini oleh Lamri Mingkum Lamri Mingkum itu syaratnya satu mu'min Dan kedua dia hanya mau mengembalikan semua urusan pada Quran dan sunnah Baru itu Lamri Mingkum Terus yang ketiga akhirnya mereka bilang Timpakan pada mereka mantan pemimpin kami, mantan pembesar kami Azab dua kali lipat dari yang kami terima Dan kutuk mereka dengan kutukan yang besar Sudah tidak ada gunanya Karena Allah adil Yang memang dosanya lebih besar ya lebih besar Nah jadi siapa yang dimaksud dengan Sadah para pemimpin dan kubarok para pembesar dalam ayat ini Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir dalam menafsirkannya Di antara pendapat yang disebutkan adalah Satu Sadah berarti Ashraf Orang-orang mulia atau terpandang Kubarok berarti ulama Yaitu orang-orang yang berilmu Ini pendapat Tawus Rahimahullah Dua Sadah berarti para pemimpin dalam kesesatan atau keburukan Sementara kubarok berarti para pemimpin dalam kesyirikan Ini pendapat kotadah Rahimahullah Dan inilah yang dipilih oleh At-Tobari Rahimahullah dalam tafsirnya Tiga Sadah dan kubarok memiliki arti yang sama Yaitu para pemimpin yang telah menyesatkan Ini adalah pendapat Ibn Zaid Rahimahullah Jadi dengan kata lain Sadah itu lebih kepada konotasi pemimpin sosial, politik, ekonomi Sementara kubarok itu pemimpin agama Dan mereka kerjasama Yang ini bagian Ngeluarin undang-undang Menyesatkan segala macam Ini bagian yang ngeluarin fatwa menyesatkan Terus kerjasama Nah jadi Para pendukung sistem Dajjal Menyusun makar berupa mega proyek New World Order Tatanan Dunia Baru Great Reset Sebagai bentuk persembahan dan penyambutan Kedatangan pemimpin sekaligus juru selamat mereka Dajjal Segenap kecanggihan teknologi dan peradaban modern Akan didaya gunakan Untuk menggiring Segenap umat manusia Turut menyambut Bahkan menghamba kepada Dajjal Saat puncak fitnah itu nanti keluar Tetapi Allah Ta'ala punya skenario lain Dan itulah yang kita Imani dalam surat Ali Imran 54 Orang kafir punya tipu daya Allah akan balas tipu daya mereka Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya Dan saya meyakini salah satunya itu adalah Peristiwa shutdown of modern technology Ketika teknologi modern tiba-tiba macet Itulah makar Allah Karena mereka mengandalkan teknologi pak Kalau teknologi tiba-tiba macet pak Udah rontok semua Tatanan mereka itu Tinggal kitanya menyiapkan diri Hidup tanpa teknologi Dan saya kira kita siap Hidup tanpa teknologi Karena kita udah dilatih sama PLN Sering mati lampu Gak bingung kita Kita tahu harus ngerjain Panggil anak cucu Store hafalan Walau mereka pak mati lampu pak Di bursa efek Oh panik Ya kan di London Di New York Di Tokyo Mati lampu 5 jam pak Oh panik Kalau kita kan masya Allah ya Pernah dilatih berapa 24 jam ya Oke Nah jadi saudara kurahimakumullah Inilah kira-kira bahasan kita Mudah-mudahan Allah SWT Meng Giring kita Ke jalan-jalan Keimanan Keislaman Untuk tetap tunduk pada sistem Islam Sekalipun sistem itu sekarang belum berwujud Dan kita tetap barok kepada sistem Dajjal Sekalipun sistem Dajjal itu Tampaknya makin hari makin mencengkram ya Makin berusaha untuk Tidak bisa dielakkan Tapi kalau Allah memang Memberikan kita hidayah Allah akan Memelihara kita Untuk sanggup tetap Membebaskan diri Dari ikatan Yang sistem Dajjal ini InsyaAllah Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin selamat menikmati